Elang terbang di dataran luas jilid 2. Bab 2. Panah amarah benar siau hang manggut-manggut. Potua Kongcu sekali keluar uang, ribuan tahil bisa melayang, selama ini memandang harta bagaikan tahi kebau, kalau bukan lantaran seringkali memperoleh tambahan dari luar. Dari mana dia peroleh begitu banyak uang yang bisa dihamburkan semau sendiri benar, sekali lagi siau hang mengangguk, namun setelah dipikir sejenak, tiba-tiba ujarnya, hanya ada satu hal yang kurang tepat, hal apa seberapa banyak uang emas 30 laksat tahil? Aku tak tahu karena belum pernah kulihat emas sebanyak itu, aku hanya tahu sekalipun ada orang menghadiahkan emas sebanyak 30 laksat tahil kepada ku pun belum tentu aku sanggup menganggutnya, kemudian setelah tertawa, kembali ujarnya, kau anggap Potua Kongcu seorang diri sanggup menganggut emas sebesar 30 laksat tahil dari mana kau tahu kalau dia hanya sendirian jengek mitian bong dingin. Aku memang datang lantaran persoalan ini tiba-tiba poeng buka suara sekali lagi biji metui tian bong berkerut kencang. Pengeluaranku memang amat besar, kembali poeng berkata, jadi emas itu memang tepat untuk menutup semua ongkos dan pengeluaranku, 30 laksat tahil emas bukan jumlah yang sedikit, serui tian bong. Ternyata poeng tidak menyangkal, betul, memang bukan jumlah yang kecil, oleh karena itu uang emas sebanyak itu teramat susah disembunyikan walau terjatuh ke tangan siapapun, memang susah sekali. Kalau memang susah disembunyikan, berarti lebih susah lagi untuk mengangkutnya pergi, 3 hari setelah kejadian perampokan itu, seluruh kawasan di seputar sana telah dikelilingi para pemburu emas, memang tidak mudah untuk mengangkut 30 laksat tahil emas dari tempat itu tanpa diketahui orang lain. Wih tian bong menatap tajam wajah poeng, katanya lagi dengan ketus, oleh karena itu kuancurkan, lebih baik serahkan semua emas itu kepadaku, tiba-tiba poeng menutup wajahnya dengan topi yang dikenakan, sama sekali tak menggubris dirinya lagi. Dari mana kau bisa tahu kalau emas itu jatuh ke tangannya tak tahan siapapun bertanya lagi. Jago yang mengawal emas murni itu adalah Tiat Gi, Tiat Tan Sin Chiong, peluru baja tombak sakti, Tiat Gi Witian Bong Manggut Manggut, balik tanyanya, ada berapa banyak jago dalam dunia perselatan yang mampu membunuhnya tidak banyak? Tahukah kau, di saat emas itu dirampok, Tiat Gi beserta ketiga puluh enam jago Tiat Hiatnya mati dalam keadaan mengenaskan tidak tahu, dari mana po toa kong cu bisa tahu siyao hang tidak bicara lagi. Wih tian bong dengan tangan sebelah memegang busur, tangan yang lain sudah mulai menggenggam gagang golok yang tersoreng di pinggangnya. Biarpun goloknya belum dicabut dari dalam sarungnya, dari balik matanya telah terpancar nafse membunuh yang jauh lebih menakutkan daripada mati golok. Kalau bisa siyao hang ingin sekali menyingkap topi yang menutupi wajah poeng, agar dia dapat melihat sorot mati lawan yang menakutkan itu. Bila golok sudah dilolos dari sarungnya, setan pun dapat ditebas wih tian bong dengan sekali bacokan, apalagi hanya seorang yang menutupi wajahnya dengan topi. Apalagi dalam kantung kulitnya masih terdapat anak panah, panah hamarah yang lebih dasyat dari guntur, lebih cepat daripada kilat. Topi itu masih menutupi wajahnya, golok pun masih berada dalam sarung. Tiba-tiba dari balik gundukan pasir berkumandang suara jeritan ngeri yang memilukan. Semi kolarkulo tentu saja siyao hang tidak mengerti apa arti teriakan itu, namun ia dapat mendengar jeritan itu dicekam perasaan takut yang luar biasa, rasa takut, ngeri seakan ada seseorang hendak mencabik-cabik tubuhnya ketika ia mendengar jeritan ngeri itu. Wih tian bong bagai panah yang terlepas dari busur telah melejit ke depan, melewati gundukan pasir. Sebetulnya ia sudah tak memiliki kekuatan tubuh lagi, jangankan berdiri, bergerak pun sudah tak sanggup lagi, tapi ia termasuk pemuda yang rasa ingin taunya sangat kuat, kadangkala rasa ingin tahu merupakan salah satu penggerak kekuatan yang dimiliki manusia, menggerakan kekuatan terpendam yang paling purba dari makhluk manusia. Ternyata dia ikut melompat bangun, mengikut di belakang poeng, melewati gundukan pasir itu. Begitu keluar dari gundukan pasir, dia pun menyaksikan sebuah pemandangan seram yang selama hidup tak mungkin akan terlupakan. Coba kalau lambungnya saat ini tidak berada dalam keadaan kosong, kemungkinan besar ia sudah memuntahkan seluruh isi perutnya. Kuda masih berlari kalap, namun tubuh manusia telah terkapar tumpang tindih. 36 jago pedang kilat angin puyuh anak buah Witianbong, sudah ada 34 orang yang roboh bersimbah darah. Golok mereka rata-rata belum sempat dicabut dari sarungnya. Padahal kawanan jago itu merupakan jago golok kilat yang amat tersohor dalam dunia persilatan, namun belum sempat mereka melolos senjata, nyawa mereka sudah melayang di tangan orang. Kematian orang-orang itu tidak mirip mati di tangan orang lain, tapi mati karena dicakar seekor kucing, sebab pada wajah setiap orang tertinggal tiga buah bekas cakaran kucing yang masih mengeluarkan darah. Seorang berpakaian Tibet, dengan wajah luiuh dan sayur kini mengejang karena takut dan ngeri yang mencekam, sedang berlutut di atas tanah, mengangkat tinggi-tinggi sepasang tangannya dan berteriak berulang kali ke atas langit. Semi kolarkolo tahun ini suma berusia 51 tahun, sejak umur 34 tahun ia sudah bekerja sebagai penunjuk jalan bagi bangsa Han, kecuali Maluk, saudara satu sekunya, jarang ada yang hapal wilayah gurun pasir sehapal dirinya. Gurun pasir yang tak berperasaan, bagaikan sebuah impian buruk yang menakutkan, walaupun terkadang bisa muncul pemandangan indah yang bisa membuat orang kalap dan gila, namun pada akhirnya hanya kematian yang datang menghampiri. Bagainya kematian sudah bukan merupakan suatu kejadian yang menakutkan, ia sudah terlalu sering menyaksikan tulang belulang manusia yang mati tercecer di tengah gurun. Selama hidup belum pernah juga terlihat ia begitu ketakutan, sedemikian takutnya hingga tubuhnya mengejang keras. Ketakutan pun merupakan semacam penyakit yang sangat menular, seperti penyakit menular yang mematikan, melihat orang lain ketakutan, terkadang diri sendiri pun jadi ikut takut, ketakutan yang membingungkan. Apalagi 36 golokilatangin puyuh yang nama besarnya telah menggetarkan sungai Telaga, ternyata dalam waktu singkat nyaris mati mengenaskan secara bersamaan, peristiwa ini sendiri pun sudah merupakan sesuatu yang amat menakutkan. Tiba-tiba saja siau hang merasakan kaki tangannya ikut dingin, dingin sebeku salju, peluh dingin bercucuran membasai tubuhnya, meleleh melalui ujung hidungnya. Sewaktu ia melompat bangun tadi, Poeng masih berbaring, wajahnya masih tertutup topi, tapi ketika ia berputar kebalik gundukan pasir, ternyata Poeng telah berdiri di situ. Poeng berdiri dengan wajah hambar, sama sekali tak nampak perubahan mimik mukanya. Yang mengalir dalam tubuh Poeng seakan bukan darah yang panas, melainkan air salju, air yang dingin. Namun siau hang seolah mendengar mulutnya sedang menggumam lirih, mengulang mantra menakutkan yang didengarnya berulang kali. Semi kolarkolo apakah kau mengerti apa arti mantra itu siau hang segera bertanya. Aku mengerti, apakah kau bersedia memberitahukan kepada ku bersedia, apakah semi artinya beras yang terbuat dari batu kerikil kembali siau hang bertanya. Bukan, batu kerikil bukan beras, batu kerikil tak bisa jadi beras, batu kerikil tak bisa dimakan, bila batu kerikil bisa dimakan, tak ada orang yang mati kelaparan di dunia ini. Tapi aku seperti mendengar orang itu menyebut semi dan kau pun sempat mengulangnya, itu bahasa Tibet. Apa maksud semi dalam bahasa Tibet kucing-kucing? Ya, kucing-kucing adalah sejenis binatang yang sangat penurut, binatang yang sering dijumpai dalam kehidupan manusia. Jangankan orang dewasa, nona kecil berusia 6-7 tahun pun berani membopong kucing dalam pelukannya. Kucing suka makan ikan. Manusia pun suka makan ikan, makan lebih banyak ikan daripada kucing. Kucing suka makan tikus. Banyak orang takut tikus, namun jarang yang takut kucing. Apa seramnya seekor kucing? Ikan saja tak takut kucing, ikan hanya takut manusia, manusia yang menangkap ikan, betul, hanya tikus yang takut kucing. Tepat sekali tiba-tiba sinar mati elangnya memancarkan cahaya yang sangat aneh. Seakan dia sedang mengawasi sebuah tempat menakutkan di kejauhan yang penuh diliputi kemistriusan dan keandahan. Tampaknya Xiaohang pun seakan terbius, terpengaruh oleh situasi penuh misteri ini. Ternyata ia tidak bertanya lebih jauh. Wih Tianbong masih berusaha keras memulihkan kembali ketenangan suma, minta dia untuk bercerita kembali kisah yang baru saja dialaminya. Tapi sayang, orang Tibet yang paling gemar minum arak chingko chiu, arak dari sorghum, ini masih tetap tak mampu menenangkan hatinya. Lewat lama kemudian poeng dengan nada perlahan baru berkata lebih jauh, konon di ujung dunia terdapat sebuah puncak gunung yang lebih tinggi dari langit, bukan saja puncak gunung itu diselimuti salju abadi yang tak terhingga tebalnya, bahkan disanapun hidup siluman iblis yang jauh lebih menakutkan dari setan manapun, apakah kau maksudkan puncak? Chumulang ma, Himalaya tanya Xiaohang. Poeng manggut-manggut. Siluman iblis yang kemaksud adalah kucing, katanya, walaupun tubuhnya berwujud manusia, namun kepalanya masih tetap berupa kucing, kolarkolo apa artinya penyamun, bandit, rampok, semacam merampok yang sangat ganas dan jahat, bukan saja merampok harta kekayaan manusia, dia pun makan daging dan mengisap darah manusia, setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, kebanyakan mereka adalah orang-orang suku Gorlo yang hidup jauh di perbatasan Tibet, kira mereka hidup, budaya serta dialek bicara jauh berbeda dengan orang lain, bahkan sifat mereka buas, ganas dan barbar, jauh lebih buas dan kejam daripada orang-orang suku Kazak, akhirnya dia menambahkan lagi. Gorlo dalam bahasa San Sukerta masih memiliki arti lain apa artinya? Kepala Siluman, Xiaohang menghela nafas panjang. AI, Siluman iblis bertubuh manusia berkepala kucing, bandit berkepala Siluman yang buas, ganas dan barbar, dia pandang sumah sekejap, kemudian melanjutkan, tak aneh orang ini ketakutan setengah mati, bahkan sekarang aku pun mulai merasa sedikit takut, mendadak Witian Bong menarik tangan sumah yang tiada hentinya mengejang keras, jari tangannya satu demi satu dipentangkan dengan paksa. Ternyata dia menggenggam sebuah panji kecil, di atas panji kecil itu tampak sebuah sulaman yang menggambarkan siluman iblis bertubuh manusia berkepala kucing. Lagi-lagi sumah berlutut di tanah, dia menyembah panji kecil itu berulang kali, sementara mulutnya komat kamit membaca mantra, setiap kata yang dikatakan tak jauh dari semi kolarkolo. Kini Xiaohang sudah memahami arti perkataan itu, bandit berkepala kucing. Akhirnya sumah berhasil menenangkan hatinya, dia pun mulai menceritakan semua peristiwa yang disaksikannya barusan. Ketiga puluh empat orang kolokila tangin puyuh ternyata tewas di tangan bandit berkepala kucing ini. Mereka muncul secara tiba-tiba bagaikan setan gentayangan, tubuh mereka berwujud manusia tapi berkepala kucing, di atas jidat masing-masing tumbuh pelinga kucing yang menyerupai tanduk. Mereka benar-benar memiliki daya pengaruh iblis yang aneh tapi mematikan, karena itu kawanan jago golokilat yang sudah lama berlatih diri pun tewas secara mengenaskan di tangan mereka, mereka tak sempat mencabut senjata masing-masing. Mereka sengaja membiarkan sumah tetap hidup, karena mereka ingin orang Tibet ini menyampaikan pesan kepada Witi Nguong. Mereka lah yang telah merampok emas itu dan membunuh orang, barang siapa berani melacak dan menyelidiki peristiwa ini, dia bakal mati secara mengenaskan, setelah mati sukmanya akan dibekuk dan dimasukkan ke penjara salju abadi di puncak gunung cumulangmah hingga sepanjang masa tersiksa oleh dinginnya salju dan tak pernah disarik inkarnasi kembali. Langit lambat laun semakin gelap, seluruh jagad raya seolah secara tiba-tiba diselimuti hawa dingin yang menyayat dan penuh hawa pembunuhan. Siau Hang ingin sekali mencari arak cingkociu untuk menghangatkan tubuh. Di setiap saku kawanan jago golokilat angin puyuh itu, meski tidak membawa arak, paling tidak mereka membawa air, sekarang air itu sudah tak berguna lagi bagi mereka. Tapi para begal kucing bukan saja telah merenggut nyawa mereka, bahkan kantung kulit kambing berisi air yang mereka gembol pun ikut dirampas. Dengan tenang Witian Bong mendengarkan penuturan sumah hingga selesai, tiba-tiba ia membalikan badan, lalu sambil menatap Poeng tanyanya, kau percaya perkataannya tidak kutemukan alasan mengapa dia harus berbohong, jawab Poeng tenang. Jadi kau percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat makhluk siluman bertubuh manusia berkepala kucing dengus Witian Bong sambil tertawa dingin. Kau tidak percaya aku pun tidak percaya, tiba-tiba Siau Hang menyela, tapi aku percaya kalau 30 laksatahi lemas itu pasti dirampok kawanan begal kucing, siapapun itu orangnya, asal dia mengenakan topeng berwajah kucing, maka dia pun bisa menyebut diri sebagai begal kucing, kata Witian Bong. Siapa mampu berbuat begitu? Tanya Siau Hang seolah-olah menegaskan, siapa orangnya yang dapat membunuh 34 orang jago golokilatangin puyuh dalam sekejap mata. Siapa pula orang yang sanggup menghabisi nyawa peluru baja tombak sakti beserta ke-36 orang darah bajanya Witian Bong terbungkam, ia tak mampu bicara lagi. Sekalipun begal kucing bukan siluman iblis tapi manusia, dia pastilah manusia yang sangat menakutkan. Bukan saja sepak terjang mereka tak menentu, bahkan pasti memiliki ilmu silat yang penuh misteri dan hebat. Aku hanya percaya satu hal, tiba-tiba Poeng menyela. Soal apabila mereka ingin membunuh seseorang, pastilah hal ini bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit, berubah paras Witian Bong. Ditatapnya wajah orang itu dengan pandangan dingin, kemudian Poeng berkata lagi, ada satu hal lagi harus kau pahami, katakan jika aku adalah begal kucing, sekarang kau sudah menjadi orang mati, Witian Bong tidak bicara lagi, dia membalikan tubuh langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, Xiao Hang mengira dia bakal turun tangan. Tangan yang digunakan untuk menggenggam golok telah berubah mengejang, setiap ruas, setiap otot jari tangannya telah memutih karena genggamannya yang sangat kuat. Ilmu goloknya dapat dipastikan berada pada deretan sepuluh besar di antara ilmu golok tersohor lainnya di kolong langit, golok pemenggal setannya tajam dan berat, bahkan istimewa panjangnya. Perayawakan tubuhnya pun jauh lebih tinggi besar bila dibandingkan Poeng. Sebaliknya Poeng kelihatan kecil dan lemah, kecuali sepasang matanya yang tajam bagai mati elang, bagian tubuh lainnya kelihatan sangat lemah, khususnya sepasang tangannya itu, jauh lebih halus dan lembut daripada tangan seorang wanita. Bahkan Xiao Hang pun tidak percaya kalau dia sanggup menghadapi panah hamarah busur sakti golok pemenggal setan yang namanya telah menggetarkan kolong langit ini. Tapi jalan pikiran Witian Bong justru bertolak belakang oleh karena itulah dia pergi, pergi dengan mengajak serta dua orang pengawalnya yang tersisa dari 36 golokilatangin puyuh, berlalu tanpa mengucapkan separah katapun. Tak dapat disangka Witian Bong memang seorang jago yang pandai mengendalikan diri, dia banyak pengalaman dan luas pengetahuannya, bahkan sikapnya dingin dan sadis, pandai melihat gelagat. Sewaktu berlalu, dia bahkan tidak memandang lagi mayat-mayat yang berserakan di atas pasir, walau sekejap pun, meski mereka adalah anak muridnya, tapi sekarang sama sekali tak berguna. Siau Hang tak kuasa menahan diri, dia segera bertanya, kenapa kau tidak mengubur mereka terlebih dulu sebelum pergi. Jawaban yang diberikan Witian Bong seperti sikapnya sewaktu melakukan pekerjaan lain, membuat orang tercengang dan tanpa kompromi. Aku telah mengubur mereka secara masal, katanya, mengubur secara alami poeng belum beranjak pergi. Lagi-lagi dia membaringkan diri, berbaring di belakang gundukan pasir, tempat yang ideal untuk berteduh dari hembusan angin, bahkan menggunakan jubah putihnya yang lebar untuk membungkus tubuhnya. Gurun pasir tak ubahnya bagaikan seorang wanita yang banyak bertingkah, sewaktu panas, dia dapat membakar tubuhmu, tapi ketika dingin, ia dapat membuat peredaran darahmu membeku begitu menjelang malam, gulun pasir yang semula panas gersang bagai api membara akan berubah jadi dingin membekukan badan, ditambah lagi dengan kegelapan yang tiada bertepian, tanpa berisik tanpa menimbulkan suara, seakan telah membinasakan seluruh kehidupan di dunia ini. Tiada seorang pun bersedia menyerempet bahaya semacam ini. Kini langit baru saja menjadi gelap, jelas poeng berencana untuk tetap tinggal di sana melewatkan malam panjang yang tak berperasaan. Siau Hang duduk di sampingnya, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa, benar-benar minta maaf, kenapa harus minta maaf? Karena ketika mendusin esok pagi, aku pasti masih hidup, bila kau ingin menunggu kematianku, pasti harus menunggu lama sekali, dia telah menemukan bangkai elang yang siang tadi ingin melahap tubuhnya, sekarang ia sedang bersiap melahap bangkai elang itu. Kembali ujarnya sambil menghela nafas, sekarang aku baru tahu, ketika berada dalam keadaan terdersak, seorang akan berubah tak bedanya dengan seekor elang pemakan bangkai, di saat biasa pun mereka tak ada bedanya, selatoeng. Oh, ya setiap hari kau makan daging sapi ya, makan bukankah daging sapi yang kau makan berasal dari bangkai sapi, siyaung hang tertawa getir. Dia memang hanya bisa tertawa getir, walaupun perkataan poeng tajam, sadis tanpa perasaan, namun perkataannya sukar terbantahkan. Hingga kini cihu belum roboh. Ia bisa bertahan sampai sekarang karena siyaung hang telah memberi sisa air terakhir yang dimilikinya untuk kuda itu, meski kuda tergolong binatang namun sifat binatang kuda sangat tipis dibandingkan manusia, paling tidak ia tak doyan anjirnya darah. Dia pun bukan pemakan bangkai. Tiba-tiba poeng berkata lagi, kau bukan saja mempunyai pedang yang bagus, ternyata mempunyai kuda yang hebat pula, sayangnya aku adalah manusia yang tak terhitung orang baik, sahut siyaung hang sambil tertawa getir. Oleh karena itulah orang lain menjulukimu siyaung hang yang tak mau nyawa sendiri, hah, jadi kau tahu seru siyaung hang agak terperanjat. Kini langit sudah semakin gelap, susah untuk melihat perubahan mimik wajahnya, namun suaranya masih dipenuhi rasa terkejut bercampur keheranan. Dari mana kau bisa tahu teriaknya lagi? Hanya sedikit yang tidak ku ketahui, apalagi yang kau ketahui kau memang seorang pemuda yang benar-benar tak mau nyawa sendiri, watak keras luar biasa, tulang keras luar biasa, terkadang rayau setengah mati, terkadang juga miskin bukan kepalang, ada kalanya menginginkan nyawa orang lain, ada kalanya juga orang lain menginginkan nyawamu, setelah berhenti sejenak, lanjutnya dengan hambar, kini paling tidak ada tiga belas orang sedang menguntikmu, menginginkan nyawamu, bukannya takut, siyaung hang malah tertawa lebar. Hahaha, cuma tiga belas orang katanya, aku malah menyangka masih ada lebih banyak lagi, padahal tak perlu tiga belas orang datang semua, asal dua orang di antaranya muncul di sini pun sudah lebih dari cukup, dua orang yang mana siuhun jiyu, tangan maut pencabut nyawa, dan suigin, airaksa, airaksa kau belum pernah mendengar nama orang ini, siapa suigin itu? Manusia macam apa dia tak seorang pun tahu manusia macam apakah dia, bahkan laki perempuan pun tak ada yang tahu. Aku hanya tahu dia adalah seorang pembunuh, seseorang yang hidup sebagai pembunuh, bukan hanya dia, seorang yang hidup sebagai pembunuh. Tapi paling tidak harga yang dia minta untuk satu nyawa sepuluh kali lipat lebih mahal dari tawaran orang lain, sebab belum pernah korbannya berhasil lolos dari tangannya. Aku sangat berharap dia adalah seorang wanita, seorang nona cilik yang cantik dan menawan. Bila aku harus mati, mati di tangan seorang gadis cantik jauh lebih nyaman dan menyenangkan, mungkin saja dia seorang wanita, mungkin seorang nona kecil yang cantik jelita, tapi mungkin juga dia adalah seorang kakek bangkotan, bahkan seorang nenek peliot, mungkin juga dirimus Yauhang menambahkan. Poeng tidak langsung menjawab, ia termenung dulu, lewat lama kemudian baru jawabnya, mungkin juga aku angin berhembus makin dingin, kegelapan malam semakin mencengkeram seluruh jagad, dua orang itu berbaring tenang di tengah kegelapan malam, masing-masing tak dapat melihat perubahan mimik muka lawannya. Kembali lewat lama sekali, tiba-tiba si Yauhang berkata lagi sambil tertawa, aku tidak sepatutnya mencurigai dirimu, oh, ya kalau kau adalah air raksa, sekarang aku pasti sudah menjadi orang mati, aku belum membunuhmu, mungkin saja karena aku memang tak perlu terburu napsu, kata Poeng dingin. Mungkin, oleh karena itu, begitu ada kesempatan, kau seharusnya segera berusaha membunuhku, kalau kau bukan air raksa lebih baik, salah bunuh daripada dibunuh orang, aku pernah membunuh orang, tapi belum pernah salah membunuh orang baik, berarti semua yang kau bunuh adalah orang yang pantas mati tepat sekali, tapi aku tahu, paling tidak kau telah salah membunuh seseorang, siapa Lu Tian Po setelah berhenti sejenak, kembali Poeng melanjutkan, padahal kau tahu, dia adalah putra tunggal Ho Kui Xin Xin, Dewa kaya dan terhormat, kau pun sudah tahu bila membunuh Lu Tian Po, maka dia tak berakal melepaskan dirimu. Tentu kau juga tahu banyak orang persilatan yang bersedia menjual nyawa untuknya, aku tahu, mengapa kau harus membunuhnya karena dia pantas mati, pantas dibunuh, tapi setelah berhasil membunuhnya, kau sendiri pun tak bisa hidup lebih lama lagi, sekalipun setelah membunuhnya aku segera bakal mati, aku tetap harus membunuhnya, tiba-tiba suaranya penuh diliputi hawa amarah yang kental, terusnya, sekalipun tubuhku bakal dicincang orang hingga hancur berkeping-keping, meski sukmaku bakal dijebloskan ke neraka 18 tingkat, aku tetap akan membunuhnya, dia tetap harus mati, asal kau menganggap orang itu pantas dibunuh, apakah kau tetap akan membunuhnya, terlepas siapakah dirinya, semuanya sama saja betul. Biarpun di Akaisar yang memerintah negeri ini pun aku tetap akan membunuhnya, tiba-tiba poeng menghela nafas, ujarnya, A.I., maka saat ini kau hanya menunggu orang lain datang mencabut nyawamu, aku selalu menunggu, setiap saat setiap detik selalu menunggu, kau tak berakal menunggu terlalu lama, kata poeng dengan nada berat dan dalam. Kegelapan yang tak bertepian, keheningan bagi semuanya telah mati, tiada cahaya, tiada suara, tiada kehidupan. Siaw Hang sendiri pun tahu, dia tak perlu menunggu terlalu lama, dari hati kecilnya telah timbul semacam firasat tak baik. Air raksa adalah cairan yang dapat menyusup setiap lubang pori, dia tak akan melepaskan setiap kesempatan yang dijumpai. Air raksa ketika bergerak sama sekali tidak menimbulkan suara. Asal kau biarkan setetes air raksa mengalir masuk ke dalam tubuhmu, dia akan mengelupas seluruh kulit tubuhmu. Bila seseorang sampai disebut suigin, air raksa, tentu saja dia mempunyai sebab-musabaknya. Siaw Hang sendiri pun tahu, dia pastilah seseorang yang teramat menakutkan. Luka yang dideritanya tidak terhitung ringan, mulut luka sudah mulai membusuk, darah dan daging seekor elang belum cukup untuk memulihkan kekuatan tubuhnya, berada dalam keadaan seperti ini tampaknya dia hanya bisa menanti datangnya saat kematian. Menunggu saat ajal sesungguhnya merupakan satu kejadian yang menakutkan, bahkan jauh lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Tiba-tiba Poeng bertanya lagi, tahukah kau manusia macam apakah siuhun jiu, si tangan maut pencabut nyawa aku tahu siuhun jiu, si tangan maut pencabut nyawa berasal dari margahan, bernama Chang. Orang ini tidak terlalu sering berkelana dalam dunia persilatan, tapi namanya sangat tersohor, karena dia adalah salah satu dari empat jagoan yang dipelihara Hockui Sinsian. Senjata andalanya adalah sebuah senjata khas yang disebut tangan maut pencabut nyawa, sudah lama punah dari kalangan dunia persilatan. Bukan saja jurus serangannya ganas, keji dan mematikan, entah berapa banyak nyawa sudah lenyap di ujung senjata itu. Tapi ada satu hal kau pasti tak tahu, ucap Poeng. Soal apa dia masih mempunyai julukan lain, semua sahabatnya memanggilnya dengan sebutan itu. Apa julukannya si buta-buta bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi begitu mendengar julukan itu, Xiao Hong segera merasakan hatinya seolah tenggelam ke dasar samudera. Orang buta tak bisa melihat apa-apa. Ketika seorang buta hendak membunuh seseorang, dia tak perlu melihat korbannya karena dia tetap dapat menghabisi nyawanya. Di tengah kegelapan malam seperti ini pun seorang buta tetap dapat membunuh lawannya. Tiada cahaya bintang, tiada cahaya rembulan, di tengah kegelapan malam yang mudah membuat orang lain putus asa, sepasang mati si buta justru jauh lebih tajam dan lebih menakutkan. Sesungguhnya dia sama sekali tak buta 100%, tapi tak ada bedanya dengan orang buta lainnya. Beberapa tahun berselang sepasang matanya pernah terluka, bahkan, ia tidak melanjutkan kata-katanya, ucapan itu seakan terbabat putus secara tiba-tiba oleh pebasan sebuah golok tajam. Dalam waktu sekejap si Yauhang merasakan bulu kuduknya berdiri, rasa seram dan ngeri yang luar biasa membuatnya bergidik. Dia tahu apa sebabnya poeng tiba-tiba tutup mulut, karena dia pun telah mendengar suatu suara yang aneh, bukan suara langkah kaki, bukan pula suara dengusan nafas, melainkan sejenis suara lain yang aneh. Semacam suara yang tak bisa didengar dengan telinga, suara yang tak akan bisa ditangkap dengan telinga, semacam suara yang hanya bisa dirasakan dengan insting seekor binatang liar. Seseorang telah muncul di sana. Seseorang yang datang untuk mencabut nyawanya dia tak dapat melihat kehadiran orang itu, bahkan bayangannya pun tak tampak, tapi ia dapat merasakan kehadirannya, jarak mereka kian lama kian bertambah dekat. Jagat raya yang begitu dingin membeku, butiran pasir yang dingin membeku, meta pedang yang dingin membeku. Si Yauhang telah menggenggam pedangnya, menggenggam sangat kencang. Dia masih belum dapat melihat kehadiran orang itu, bahkan bayangan pun tak tampak. Tapi ia dapat merasakan semacam hawa pembunuhan yang membetut Sukma. Tiba-tiba ia-ia menggelinding ke arah Poeng berada. Tadi jelas sekali Poeng masih berbaring di sana, tidak jauh dari tubuhnya, tapi sekarang ia sudah tak berada di sana. Tapi di sisi lain pasti telah muncul seseorang, orang itu berada dekat dengannya, sedang siap menanti merenggut nyawanya. Ia tak berani bergerak lagi, tak berani mengeluarkan sedikit suara pun, tubuhnya seolah makin lama semakin bertambah membeku, makin kaku. Sekonyong-konyong dia mendengar lagi suara desingan angin tajam yang membelah udara. Dia sudah mulai mengembara dalam dunia perselatan sejak usia 14 tahun, selama ini dia mengembara dalam dunia kangau bagaikan seekor serigala liar. Sudah terlampau sering ia merasakan sodokan tinju, pernah ditampar orang, pernah kena bacokan, pernah ditusuk pedang, bahkan pernah mencicipi hajaran berbagai senjata dan MG. Kini ia dapat mendengar suara desingan angin tajam itu berasal dari sejenis senjata rahasia yang membelah angkasa, sejenis MG yang kecil dan lembut sekali bentuknya. Biasanya senjata rahasia tajam dan lembut semacam ini ditembakkan dari sebuah alat penembak yang dilengkapi pegas berkekuatan tinggi, bahkan sangat beracun dan mematikan. Dia tidak berkelit, sama sekali tak bergerak. Sebab bila bergerak, dia pasti akan mati. Senjata rahasia itu sudah meluncur tiba, menghajar di atas butiran pasir di samping tubuhnya. Orang itu sudah memperkirakan ia pasti akan menghindar, pasti akan bergerak, maka senjata rahasia itu bukan diarahkan ke tubuh korbannya, melainkan menghajar jalan mundurnya, kemanapun ia menghindar, asal bergerak berarti pasti akan mampus. Untungnya dia tak bergerak, sama sekali, tak menghindar. Ia dapat menangkap suara desingan angin tajam itu bukan ditujukan langsung ke tubuhnya, dia telah memperhitungkan secara tepat maksud dan tujuan orang itu. Tentu saja dia tidak yakin 100%, dalam menghadapi kejadian seperti ini siapapun tak nanti memiliki keyakinan 100%. Dalam situasi yang kritis seperti ini, dia memang tak punya waktu untuk banyak berpikir sekalipun begitu dia tetap harus bertaruh, menggunakan nyawa sendiri sebagai barang taruhan, menggunakan analisa sendiri sebagai modal taruhan. Dalam taruhan kali ini, ia berhasil memenangkannya.